Nah, jadi saya buat di bawah 5, di atas 4 Sama untuk buat 3 bar set Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mas Untuk ulangan sengkang dan menerus Terima kasih Bisa mas Yang tidak tersedia di sini ya Kalau misalkan mau custom bentuk ribar bisa Jadi pas kita dimasuk ke tool ribar Ini ada yang namanya Nah, di sini ada sketch ribar Di situ ada nggak mas? Coba cek dulu Ada ya? Nah, bisa pakai sketch ribar ya Kalau ini cara pakenya Jadi mas pilih tool sketch ribarnya Nah, kan kursornya ganti jadi tanda tambah nih Ini dia ngasih tau di kiri bawah Katanya pick host for ribar Jadi kita klik dulu hostnya siapa Nah, kita pilih si balok berarti ya Klik Nah, kalau udah Keliatan nih ada garis putus-putus hijau Ini bidang buat gambar tulangannya Tinggal kita gambar deh Soalnya saya mau buat Soalnya tulangannya saya mau buat segitiga gitu ya Tinggal klik aja Klik Lalu buat lagi Soalnya kayak gini Kalau udah bisa sketch Nah, untuk area yang Ujung garisnya tadi saya buat sudut Dia otomatis ke band gitu ya Karena kan tulangan nggak bisa Tajem gitu Kalau udah buat sketch-nya Bisa diatur dulu nih mas Diameternya Sama ya Jadi kita atur diameternya Gambar sketch-nya Kalau udah tinggal finish Nah, nanti langsung jadi seperti ini Terus dia langsung bertambah juga ya Di ribar shape browser Jadi kalau nanti kita mau pakai lagi Tinggal pilih dari sini Oke Kalau gitu selanjutnya Kita mau coba lihat di 3D view nih mas Tulangannya kayak Apa sih jadinya gitu Yang sudah kita modelkan ya Ya Oh bisa Degel itu Ini saya coba apas dulu yang tadi ya Sebenarnya konsepnya sama Kita tinggal pilih shape bagelnya mas Jadi Yang penting kita masuk dulu ke tool ribar tadi ya Pilih balok Aduh Lemot Bentar ya masa Nah Kalau udah pilih balok Pertama kita masuk lagi ke ribar Nah Kita tinggal cari Si anak bagelnya ini Seperti apa sih Kalau nggak salah ada di sini Kayak gini kan ya mas ya Saya yang benar-benar kan ada yang Desa sih buat Polong Benar-benar yang Polongnya bedek Terus ada Baga lagi Tapi Bungan itu lebih kecil Oh Misalkan sama Kayak sengkang tapi lebih kecil gitu ya Oh Kalau kayak gitu Sebenarnya kita bisa pakai shape ini lagi Nanti tinggal digeser Tapi manual Jadi seperti ini Tadi shape-nya yang mt ya Jadi tulangan yang kita gambarin Sebenarnya masih bisa di adjust manual ini mas Oh Itu karena masih masuk ke tool ininya kayaknya Kita coba dulu ya Nah jadi kan Mas masuk lagi ke sini Oke tadi Jadi placement-nya saya ganti dulu ya Paralel Ini saya ganti dulu Oh Lumet dia tiba-tiba Nah Ini Posisi Book-nya saya agak bedain aja deh ya Supaya bisa dibedain Nama yang Sengkangnya Saya akan di bawah Klik Escape Nah ini kan sebenarnya emang hasilnya jadi ke double dia mas Nah tapi kita Itu di escape dulu aja Untuk keluar dari tool ribar Nah untuk adjustnya Diklik aja nih mas Si tulangannya Terus ke arahin ke si tulangan Kalau sudah dapet nih Kalau sudah dapet nih kayak gini Baru di klik Nah Kalau sudah di klik Ada penahnya nih mas Masing-masing Sisi Tinggal kita tarik deh Jadi misalkan yang sisi kiri Saya mau tarik Ketengah Nah terus Nah ini saya tarik juga Jadi manual mas Tiap sisi kita tarik satu-satu gitu Nah Tapi kekurangannya Dia enggak Apa ya Enggak Dapet snapping Jadi Kita mesti Bener-bener manual Ngepasin Gitu Kalau ada snapping kan enak ya Kalau nabrak Dia kegeser sendiri Gitu Ini enggak Nah terus Ini juga harus ditarik lagi nih Untuk hooknya Tarik manual Kalau sini Nah kayak gitu Jadi paling Kita Test manual ya Nah ini bagian atas Sama bawahnya juga Kalau misalkan Enggak mau Nabrak gitu Tapi kan enggak mungkin ya Berarti harusnya nih Saya enak bagiannya dulu nih Mas kita buat tadi Enggak ini Dinin aja Tangan menerusnya Kita turunin ya Kalau enggak diturunin Tinggal di klik Terus bisa pakai tool move Untuk geser ke bawah Atau bisa juga Pakai ROK ya Tinggal Klik Tinggal tekan Kena ke bawah Nanti dia geser ke bawah Eh Nabrak kayaknya Coba pakai move Nah Kayak gitu ya Nah Jadi intinya Semuanya nih Bisa di adjust manual lah Mas Kalau di lapangan tuh Biasanya Kalau ada kondisi kayak gini Mas Si anak wiggle-nya Memang Apa ya Sudah benar ya Berarti ya Kayak tadi ya Oh Agak bertumpukan ya Biasanya emang ya Jadi deh Saya andu aja Oke 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 Kayak gini lah ya nah jadi gitu mas tinggal gimana kita adjustnya ya atau untuk sungkang kan ada juga yang shape nya cuma kayak pengait gitu ya mas itu bisa juga berarti bisa pakai yang shape M mana tadi kalau itu bisa pakai yang ini ya M01 nah jadi nanti kayak gini dia sama jadi kita ngepas-pasin juga kita akan kayak gini tinggal klik nah jadi ya selamat menikmati selamat menikmati